75 pegawai yang semula dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan pada selasa menerima SK penonaktifan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam surat keputusan penonaktifkan yang kami peroleh dari sumber istimewa ini, dijelaskan bahwa 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai KPK. Sedikitnya ada empat hal yang dicantumkan dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPK Firly Bahuri pada 7 Mei 2021 ini. Butir pertama disebutkan nama yang tercantum tidak menuhi syarat sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Sedangkan dalam diktum kedua KPK meminta pegawai-pegawai ini segera menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada atasan di KPK. Keputusan ini dilakukan KPK berdasarkan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Sebelumnya 75 pegawai menyatakan keberatannya karena pertanyaan dalam TWK dianggap tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai. Dan untuk mengelaborasinya sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Siti Badria di gedung KPK Jakarta saat ini. Siti Badria, selamat malam. Ini terkait dengan penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bagaimana sebetulnya dinamikanya yang terjadi di KPK saat ini? Ya, Reinhardt, memang hingga malam hari ini belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan dinonaktifkannya 75 pegawai KPK yang dianggap tidak lolos karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Sebagaimana salah satu syarat untuk menjadi aparatur sipil negara. Namun hari ini beredar surat pemberitahuan ataupun surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firly Bahuri yang mana sudah ditandatangani sejak tanggal 7 Mei 2021 lalu. Diketahui dalam surat keputusan tersebut ada dua poin utama yang disebutkan yaitu ada sejumlah 75 nama dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang memang tidak dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kemudian di butir kedua disebutkan bahwa 75 pegawai yang dianggap tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan ini harus segera memberikan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan. Dan memang sebenarnya Reinhardt perlu diingat bahwa pada konferensi pers yang digelar pada 5 Mei 2021 lalu pimpinan KPK yaitu Firly Bahuri sempat menegaskan kepada wartawan dan pada saat itu kami menanyakan bagaimana nasib dari 75 pegawai yang dianggap tidak memiliki syarat karena tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan ini pada saat itu Firly menegaskan bahwa tidak akan ada pemecatan ataupun penonaktifan di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nasib dari 75 pegawai ini nantinya masih akan menunggu keputusan dari Badan Kepegwayaan Negara dan juga Kemenpan-RB. Terlebih kami juga menanyai bagaimana nantinya mereka apakah masih akan terus bekerja ataupun akan dinonaktifkan dan Firly pun mengatakan bahwa setelah ada keputusan ataupun setelah ada pengumuman 75 pegawai tidak lolos ini nantinya pegawai tersebut masih akan bekerja seperti biasanya sambil menunggu keputusan dari BKN dan juga Kemenpan-RB. Namun kemudian kami mencoba mengkonfirmasi kepada Badan Kepegwayaan Negara dan juga Kemenpan-RB namun keduanya masih belum ingin berkomentar terkait dengan hal tersebut. Dan yang menjadi polemik dalam hal ini bukan hanya soal dari tes wawasan kebangsaan saja yang memang sudah menjadi polemik sejak awal memang lebih dalam lagi polemik ini terjadi karena sejumlah nama ataupun 75 nama pegawai yang dianggap tidak lolos ataupun tidak memenuhi syarat kualifikasi karena tes wawasan kebangsaan ini adalah sejumlah nama yang memiliki integritas tinggi berprestasi dan memiliki pengalaman yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Sebut saja ada Novel Baswedan yang merupakan penyidik senior bahkan ia sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakan bahkan sampai merenggut penglihatan matanya kemudian juga ada penyidik senior lainnya yaitu Ambarita Damanik yang mana ia sudah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2005 lalu dan bahkan ia mengundurkan diri dari Polri karena ingin fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu ada juga pejabat-pejabat lainnya sebut saja Direktur PJKK yaitu Suja Narko yang memang ia sudah mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi ini sejak tahun 2004 lalu. Bahkan disebut-sebut ia juga memiliki link dengan sejumlah aparat hukum di luar negeri sehingga memudahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dengan kasus-kasus besar hingga ke luar negeri. Dan memang adanya nama-nama yang disebutkan memiliki integritas yang tinggi kemudian juga sikap dan pekerjaannya dalam melakukan pemberantasan korupsi ini sudah tidak dapat dianggap buruk lagi bahkan terbaik masuk dalam pegawai terbaik ini memang menjadi polemik karena dengan adanya nama-nama ini muncul maka memunculkan spekulasi lain bahwa ada upaya dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyingkirkan pihak-pihak yang benar-benar melakukan tugasnya untuk pemberantasan korupsi. Dilihat dari sejumlah pertanyaan yang diajukan pada saat tes wawasan kebangsaan bukan hanya soal wawasan kebangsaan saja bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sebut masuk ke ranah privasi yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Kemudian juga memang Renhat kami sempat mewawancarai psikolog yaitu peneliti psikolog sosial dan menanyakan apakah relevan pertanyaan yang diajukan pada tes wawasan kebangsaan terhadap 75 pegawai KPK tersebut memang psikolog menyatakan bahwa tidak ada relevansi dari pertanyaan tersebut untuk tes wawasan kebangsaan dan tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya tidak bisa menjadi satu tolak ukur untuk menentukan sikap dan juga integritas seorang pegawai bahkan seharusnya tidak hanya dari tes wawasan kebangsaan ini latar belakang integritas kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pegawai ini harus menjadi tolak ukur lainnya dalam menentukan apakah seseorang ini lolos atau tidak lolos dalam suatu tes dan perlu diingat juga memang dalam revisi undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 tes wawasan kebangsaan ini memang tidak tercantum dalam undang-undang tersebut kemudian di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan pun tidak disebutkan adanya tes wawasan kebangsaan tes wawasan kebangsaan ini baru tercantum dalam peraturan komisi pemerintahan korupsi nomor 1 tahun 2001 yang langsung ditandatangani oleh Firly Bahuri dan nantinya Renhard kami juga pasti masih terus menunggu bagaimana perkembangan terlanjut terkait dengan dinonaktifkannya 75 pegawai komisi peratasan korupsi yang memiliki integritas dalam melakukan pemberantasan korupsi Renhard Tiba Adria, satu lagi terakhir ya di tengah pemberitannya muncul terkait dengan SK penonaktifkan 75 pegawai yang keluar dalam beberapa hari terakhir atau paling tidak saat ini dari pantauan Anda sebetulnya bagaimana aktivitas di kantor KPK saat ini? Ya, kalau untuk saat ini aktivitas di kantor KPK memang masih seperti biasanya masih terlihat ada pemeriksaan terhadap sejumlah kasus-kasus namun memang karena akan mendekati hari layak Dufitri memang pada malam hari ini dapat lihat di belakang saya Renhard, suasana di komisi peratasan korupsi memang sepi tidak seperti hari-hari biasanya dalam melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka maupun saksi dalam kasus korupsi Terima kasih Siti Badria langsung dari gedung KPK di Jakarta